DPR menggelar rapat paripurna untuk menetapkan mitra kerja komisi sekaligus pimpinannya serta alat kelengkapan dewan atau AKD di parlemen. DPR menyepakati 13 komisi dari 20 alat kelengkapan dewan yang disahkan. Dalam rapat paripurna dewan perwakilan rakyat disepakati fraksi yang menempati posisi ketua dalam 20 alat kelengkapan dewan. Hasilnya PDI Perjuangan mendapat kursi ketua di Komisi 1, 5, Badan Anggaran, dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara. Partai Golkar mendapat pos ketua di Komisi 10, 11, dan 12. Sementara Partai Gerindra di Komisi 3, 4, dan Badan Legislasi. Jadi waktu rapat paripurna tanggal 14 Oktober yang lalu sudah kita tayangkan dan sudah disepakati sehingga dari jumlah anggota 580 dari 8 fraksi, ketua ada 20 dan jumlah wakil ketua ada 80. Ketua 20, wakil ketua ada 80.